Hujan dengan intensitas ringan hingga berat melanda daerah Jambi sejak sepekan terakhir. Sejumlah RT di Kelurahan Jelutung kembali terendam banjir. Ibn Sulistio selaku Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi mengatakan, sebagian besar awal musim penghujan di provinsi Jambi mulai terjadi pada September dasar yang tiga. Namun terdapat satu wilayah yang belum dimasuki musim penghujan hingga akhir Oktober 2020 yang di wilayah Kerinci. Ibn Sulistio mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah di provinsi Jambi menjelang malam hari, yakni di Kabupaten Bungo, Tembo, dan Kabupaten Batanghari. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang akan melanda provinsi Jambi pada sepekan ke depan, terutama wilayah provinsi Jambi bagian barat dan utara. Terkait kondisi cuaca saat ini, masyarakat diminta mewaspadai daerah yang rawan terjadi genangan, serta waspada terhadap daerah yang berpotensi banjir. Seperti yang terjadi di RT 7, 31, 32, 36, 53, 54, 56, 59, dan 60 Gelurahan Jelutung. Sejak Rabu 21 Oktober, sejumlah rumah warga di kawasan tersebut terendam banjir. Wilayah provinsi Jambi sudah masuk musim hujan selanjutnya. Namun ada satu wilayah, yaitu di wilayah kerenci yang masih sampai akhir oktober masih belum turun hujan. Namun pendeksi terakhir, di hari tanpa hujan, semua wilayah di Provinsi Jambi sudah masuk musim hujan. Pada Utami, Cek TV melaporkan.